Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Masih dengan pergelutan antara Deku vs Lady Nagan yang kini mulai memanas Barakat satu sama lain sudah memahami cara kerja quirk masing-masing Di chapter 314 yang barusan rilis ini Kini seakan semakin mempertegas bahwa penjahat yang lebih jahat sesungguhnya Bukanlah villain yang kita tahu di sepanjang seri My Hero Academia berlangsung Akan tetapi ternyata hal yang tidak kita sangka Akhirnya terungkap siapa komisi pahlawan yang sebenarnya Lalu kemudian di chapter ini bakal menceritakan masa lalu Lady Nagan Di zaman dimana dia masih menjadi pahlawan Dan masih banyak lagi yang akan kita bahas Untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya Karena konten ini full spoiler Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Climax Pertarungan Deku vs Lady Nagan Chapter 314 dibuka dengan panel yang memperlihatkan lanjutan di akhir chapter 313 Dimana di akhir chapter kemarin Deku berhasil menangkap Lady Nagan Setelah didorong oleh Quirk Fajin Setelah mendapatkan Lady Nagan Deku kemudian menganalisa mengapa dia akhirnya dapat mendekati langsung Lady Nagan Yang di beberapa chapter sebelumnya Deku sangat kesulitan dalam mendekati si Nagan ini Di awal chapter ini Deku menjelaskan bahwa ya memang smokescreen ini kelemahannya hujan Yang kemudian menyebabkan smokescreen tak dapat menyebar secara leluasa Dan aksi nekat dari Deku yang di chapter 313 kemarin akhirnya berhasil menangkap Lady Nagan Di awal chapter juga Lady Nagan menganalisa bahwa ada yang aneh dengan Deku Apa yang Deku dapatkan selama di dalam asap Dari sini kita tahu bahwa Nagan sepertinya tak tahu apa saja quirk yang Deku dapatkan Kembali ke Deku dan Nagan Kali ini Deku berusaha untuk membuat Lady Nagan mengungkap di mana keberadaan Alforwan Namun karena Deku terlalu pede Nagan yang seorang profesional langsung dengan mudah membuat Deku menjauh Dan hampir saja Deku kena dengan peluru yang dengan cepat Lady Nagan racik dan menembaknya ke arah Deku Setelah itu Deku kemudian menanyakan kembali perihal mengapa Nagan lebih memilih memihak ke Alforwan Padahal dia seharusnya adalah seorang pahlawan Dan kemudian Nagan menjelaskan bahwa dia menyadari apa yang disebut dengan sisi gelap masyarakat palawan Yang dianggapnya palsu dan penuh dengan kemunafikan Lady Nagan berkata ke Deku bahwa orang-orang yang mengikutinya dengan Buta tak akan pernah mengerti Maksud Nagan disini adalah seseorang yang melihat keadilan dengan Buta tak akan paham dengan keadilan yang sebenarnya hanya dibuat-buat Seketika Deku heran dengan pernyataan Lady Nagan Namun sembari mendengar ocehan Lady Nagan Deku ternyata mengalami ketidakstabilan akibat proses paralel penggunaan quirk yang tidak berurutan Hal ini disebabkan oleh penggunaan quirk Fajin di chapter yang lalu yang menggunakan lebih banyak energi untuk pemakaiannya Dan parahnya Deku langsung memakai Fajin dengan maksimal tanpa melalui tahapan awal terlebih dahulu Hal ini sebenarnya sudah disampaikan oleh powers ketiga bahwa pemakaian Fajin tidak disarankan karena bakal membuat ketidakstabilan pada tubuh Deku Dan ya peringatan powers ketiga terbukti di chapter kali ini Problematika Lady Nagan Masih dalam keadaan Deku yang sudah tak stabil karena pemakaian quirk yang kacau Tiba-tiba Nagan menembak Deku sekali lagi dan berhasil menggores paha Deku Oh iya by the way disini Deku sambil memakai quirk float Nah di peluru yang ditembakkan Lady Nagan tadi terdapat mikrofon kecil yang ditempelkan pada peluru Sama proses yang dilakukan pada chapter 311 sesaat Deku diancam oleh Lady Nagan dari jarak jauh Pada mikrofon tersebut Lady Nagan bercerita bahwa dia lelah dengan aksinya yang dahulu seringkali membunuh masyarakat Hanya untuk menjaga masyarakat yang palsu Oh iya sembar berbicara Lady Nagan tanpa henti menyerang Deku dengan pelurunya Yang Deku juga kini semakin diperparah dengan kondisinya yang sudah tak stabil Oleh karena itu Deku hanya bisa menghindar secepat mungkin Kembali ke curhatan Lady Nagan Dia kini mengukamkan bahwa dia pernah menghadapi kelompok teroris yang baru merencanakan aksi serangan kepala pahlawan Lalu dia juga pernah menghadapi orang-orang yang mampu menggunceng fondasi masyarakat Dan dia juga pernah menemui kasus dimana ada sekelompok tim pahlawan yang berasosiasi dengan organisasi penjahat Hanya untuk menaikkan ketenaran dan uang untuk pahlawan tersebut Namun dari beberapa kategori kasus yang Lady Nagan temukan Kini telah menghilang tanpa menemui proses hukum yang jelas Yang dalam hal ini ada dugaan bahwa sebelum mereka diungkap ke publik Beberapa kategori tadi sudah dibunuh duluan tanpa adanya proses hukum Dan siapakah yang melakukan hal tersebut? Tentu saja yang melakukannya adalah Komisi Keamunan Publik Yang memberikan beberapa perintah hasil untuk membunuh secara langsung beberapa organisasi Dan oknum yang terduga sebagai teroris maupun pahlawan yang korup Yang hal ini menjadi problematika yang menggunceng pencarian jati diri seorang Lady Nagan Kita kemudian dibawa ke masa lalu Lady Nagan pada saat menjadi seorang pro hero Dimana pada cerita masa lalu ini Dia berhasil membunuh sekelompok teroris yang baru berencana melakukan tindak teroris Ingat ini baru rencana dan belum merugikan siapapun Namun Lady Nagan seakan tanpa dosa membunuh seluruh teroris yang ditemuinya Hal ini Lady Nagan turuti karena awalnya dia beranggapan bahwa aksinya akan membuat masyarakat menjadi stabil Banyak orang-orang yang diduga vilain telah mati di tangan Lady Nagan Sampai suatu ketika Lady Nagan mulai mendapat posisi puncak ketenarannya Disegani dan memiliki penggemar karena aksinya yang kalau masyarakat lihat mungkin sangat heroik Namun bagi Nagan sendiri dia adalah sosok penjahat berdarah dingin Lady Nagan kemudian menyadari apa yang dia lakukan selama ini Dia kemudian menyadari bahwa semuanya adalah palsu Macarakat biasa, palawan, bahkan vilain pun semuanya palsu di matanya Sampai suatu ketika nasib Nagan berubah ketika dia diberi misi oleh petinggi komisi penyelamatan publik Yang sepertinya adalah seorang presiden komisi penyelamatan publik Sebelum nyonya presiden yang sudah dibunuh twice sebelumnya menjabat Nagan diberi perintah untuk membunuh dua orang palawan Yang diketahui memancing penduduk untuk berbuat tindakan kriminal Sehingga si palawan ini berhasil menangkap kriminal yang dibuatnya Dan mengklaim hadiah berkat hasil kerjanya Merasa heran, Lady Nagan kemudian menanyakan apakah dengan membunuh mereka Lady Nagan sudah dengan tulus membantu masyarakat menjadi lebih baik Lady Nagan lalu mengungkapkan pendapatnya bahwa Apa yang selama ini dilakukan oleh keamanan publik Yaitu membunuh terduga teroris dan palawan yang korup Hanyalah upaya pencucian otak Wow, dari sini semakin jelas bahwa penjahat yang sebenarnya itu siapa Dan kini kita tahu bahwa sebenarnya ada beberapa oknum di pemerintahan hero Yang sengaja untuk membunuh terduga yang bersalah Tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu Si presiden komisi penyelamatan publik Kemudian menjelaskan apa yang Lady Nagan sadari tentang kebusukan keamanan publik Dan sistem hero yang ada Eee, gimana ya? Di next content detail saja baru kita bahas ini Soalnya akan lebih padat sepertinya pembahasan kita Tentang kebusukan sistem palawan yang disadari oleh Lady Nagan ini Jadi setelah Lady Nagan mengetahui kebusukan hero ini Si presiden kemudian memberi kode Lady Nagan tentang pengunduran diri Namun si presiden ini nampaknya sedang mengambil pistol dari dalam casnya Yang tentu saja dengan refleks Lady Nagan langsung menodongkan quick rifle-nya ke arah presiden Karena sepertinya pengunduran diri yang dimaksud Bukanlah Lady Nagan keluar dari program hero secara resmi Melainkan dibunuh oleh karena Lady Nagan yang sudah mengetahui jawaban dari konspirasi Yang selama ini dia pertanyakan Kembali ke masa kini Deku akhirnya menyadari bahwa dahulu Ada kasus dimana presiden keamanan publik meninggal Yang ternyata kasus tersebut ditutupi Namun ternyata yang membunuhnya adalah Lady Nagan sendiri Ya, Lady Nagan mengungkapkan rahasia bahwa Dialah yang membunuh presiden keamanan publik Dan keamanan publik merahasiakan hal ini Demi melindungi citra palsu yang sudah mereka bangun Kita kemudian ditampilkan lagi Masa lalu Lady Nagan yang direkrut oleh keamanan publik Soalnya di panel ini Lady Nagan menunjukkan bahwa Senyuman dari komisi keamanan publik adalah palsu Dan hanya ingin memanfaatkan zona nyaman yang sudah dibangun oleh palawan untuk tujuannya sendiri Dan Lady Nagan mengungkapkan pendapatnya bahwa masa depan yang ditawarkan oleh Alpha One Yaitu mendominasi dunia Sepertinya akan jauh lebih bersih daripada dunia yang sudah dibangun oleh sistem hero yang korum Wow, admin merinding setelah tahu dengan kondisi yang sebenarnya terjadi Rupanya gelap sekali sistem hero yang ada di My Hero Academia ini Deku melawan balik Setelah kita diperlihatkan drama masa lalu Lady Nagan yang begitu kelam Kemudian cerhatan Lady Nagan dipotong oleh Deku Yang sepertinya kini mulai stabil Ditandai dengan Deku yang kini mengaktifkan Black Whip Dengan satu teknik baru yang adalah One Point Strike Yaitu teknik dimana Deku memusatkan Black Whip secara vertikal Guna menyerang Lady Nagan Teknik baru Black Whip ini ternyata membuat Lady Nagan cukup terkejut Karena dalam kondisi yang gelap dan sangat mustahil untuk Deku beraksi Deku dengan kemampuan analisis tingkat tingginya Akhirnya dapat mengetahui rumus dari pergerakan peluru Lady Nagan Sehingga Deku dapat mengetahui kira-kira dimana lokasi Lady Nagan berada Dan supaya Deku dapat menangkap Lady Nagan Maka teknik Black Whip yang sangat cepat ini Deku gunakan Dan hampir saja membuat Nagan tertangkap Nah setelah Deku kenyang dengan curhatan Lady Nagan Deku kemudian memberi pernyataan bahwa Ya dunia ini sebenarnya ada hitam dan putih Tapi bukan itu masalahnya Masalahnya adalah seberapa hebat kita mengulurkan tangan Untuk membantu seseorang yang sudah mengalami dan menemukan kebusukan dunia ini Seakan Deku disini mengatakan bahwa realita tak dapat digugat Namun takdir dapat diselamatkan Anjay Inilah ciri superhero yang diinginkan oleh Bapak Stan yang terhomat Kemudian Deku disini sudah hampir mendekati Lady Nagan Namun Lady Nagan punya ide untuk menembakkan arah pelurunya ke target lain Dan target yang diincar adalah Overhaul atau Kaichi Saki Yang rupanya masih stay dan ngotot sama Lady Nagan Agar dia mengantar Overhaul ke bosnya Buset di panel ini Overhaul kayak boceng lagi minta cebok anjir Dan chapter 314 pun berakhir Sama seperti chapter sebelumnya Dimana kondisi masih memperlihatkan pertarungan Deku dan Lady Nagan terjadi Alhasil cukup minim dialog dan hanya berpatokan pada masa lalu Lady Nagan Tapi tetap saja chapter ini benar-benar epic Karena akhirnya ada titik terang dari perlawanan Deku yang di beberapa chapter belakangan Seakan dibully terus sama queernya Lady Nagan Dan di akhir chapter si Overhaul bertindak keras kepala Sehingga dia akhirnya ketahuan oleh Deku Dan dia sepertinya bakal menjadi pancingan Lady Nagan Agar beban mental Deku semakin terpuruk Well admin tidak bisa berharap banyak di chapter 315 nanti akan jadi seperti apa Jadi bagaimana menurut kalian untuk di chapter 315 nanti? Isi prediksi kalian di kolom komentar Itulah pembahasan kita pada kali ini Sehingga pembahasan yang kurang Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata See you next time Terima kasih telah menonton!